5 karakter yang menolak bergabung dengan kru topi jerami Taukah kamu, ternyata Luffy juga pernah beberapa kali gagal Dalam merekrut kru yang akan dijadikan anggotanya Dan orang pertama yang menolak diajak bergabung adalah Gaimon Gaimon menolak bergabung karena dia ingin menjaga hewan-hewan di pulau yang dia tinggalin Dan orang yang kedua adalah Krokus Krokus menolak bergabung karena dia ingin terus merawat labun di reverse mountain Dan orang yang ketiga adalah Vivi Vivi menolak karena dia ingin menjalankan tanggung jawabnya sebagai putri di Alabasta Atau lebih tepatnya Vivi hanya menolak untuk ikut pergi berlayar guys Karena dalam vivrenya Vivi Oda menjelaskan Kalau dia merupakan salah satu anggota dari kru topi jerami guys Keempat yaitu Dr. Kureha Dr. Kureha menolak bergabung karena dia tidak ingin menghabiskan masa tuanya sebagai bajak laut Dan yang kelima adalah Iceberg Dia menolak karena saat itu dia menjabat sebagai wali kota di Water 7